Tim penyidik menetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka mereka adalah para general manager unit bisnis pengelolaan dan pemurnian Lokamulia atau UB PPLM PT Antam. Pada periode kurun waktu 2010 sampai dengan 2021 telah tercetak Lokamulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan Lokamulia produk PT Antam yang resmi. Sehingga Lokamulia yang bermerek secara ilegal ini telah mengerus pasar dari Lokamulia milik PT Antam sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi. Terhadap perbuatan tersangka ini kami sangkakan ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 3, jumlah pasal 18, ketidakbenaran korupsi, jumlah pasal 55 ayat 1 ke 1. Eh, ini sangat berbahaya kawan. Ya, kalau ada oknum di BUMN bermain kecurangan, wah bahaya. Ya, ini betul-betul harus diungkis seakar-akarnya. Kenapa? Ini sangat merugikan baik negara maupun apa, terlebih masyarakat yang beli omas ini. 109 ton kawan, kalau kita hitung ya, 109 ton kalau kita hitung, berarti 190 ribu, eh, berarti 109 ribu gram. Nah, harga emas sekarang 1 juta 200 ribu, taruhlah tambah nolnya lagi. 1 juta, berarti ada, oh malik, 100 semubi, 109 miliar, hampir 120 miliar. Eh, 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 oh, 100, oh iya ngeri, pokoknya ngeri, ini triliun bos, 109 triliun. 100 triliun lebih merugikan. Ini betul-betul ya, jadi saudara-saudaraku, kita masyarakat Indonesia tetap waspada. Ya, terkait masalah emas batangan antam. Ya, harus dicek, dicek, dan dicek. Bahaya ini. Baikkan video-nya kawan. Baikkan video-nya kawan.